Intro Sedikit demi sedikit rahasia yayasan milik tersangka sekaligus korban kasus Subang terbongkar. Adalah Deddy, mantan bendahara yayasan bina prestasi nasional yang menguak sederet fakta tersebut. Sebelumnya Deddy meyakini bahwa motif pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia yang terjadi pada dua tahun lalu itu karena yayasan. Terlebih sebelumnya meregang nyawa, Tuti dan Amalia diketahui menduduki jabatan penting di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Seperti diketahui yayasan tersebut awalnya dibangun dan dikembangkan oleh Yosef tersangka kasus Subang. Namun, beberapa tahun setelahnya Yosef didepak dari yayasan dan posisinya digantikan oleh istri dan dua anaknya. Yoris anak sulung Yosef pun didapuk menjadi ketua yayasan, sementara mendiang Tuti dan Amalia jadi bendahara dan sekretarisnya. Tahu persis kondisi dan sosok korban pembunuhan, Deddy pun bersuara. Deddy tegas menyebut bahwa motif pembunuhan Tuti dan Amalia adalah karena persoalan harta. Motifnya, pasti yayasan, karena harta. Tegas Deddy. Rahasia Yayasan Sosok Deddy pun belakangan viral karena berani mengukap rincian dana bos yayasan sekolah milik Yosef tersebut. Dari urayan yang disampaikan Deddy, muncul sederet kejanggalan terkait yayasan tersebut, sehingga membuat polisi segera menyelidikinya. Penyidik Polda Jabar saat ini tengah menganalisa keterkaitan antara polemik yayasan dengan motif pembunuhan Tuti dan Amalia. Bak ingin membantu pihak kepolisian, Deddy pun mengungkap sederet rahasia soal yayasan. Salah satunya adalah soal kebobrokan yayasan milik Yosef dan Yoris. Pernah menjabat sebagai bendahara, Deddy tiba-tiba dipecat usai kasus subang. Kala itu posisi Deddy sebagai bendahara langsung digantikan oleh Yoris. Padahal, kala itu jabatan Yoris adalah sebagai ketua yayasan. Bapak keburu dipecat, pengganti bapak diganti siapa? Tanya Heri Susanto dalam kanal Youtubenya, dilansir tribunewsbogor.com, selasa 31 Oktober 2023. Yoris kayaknya mah, jawab Deddy. Yoris kan ketua yayasan, tapi dia juga sebagai bendahara SMK juga. Tanya Heri. Iya, waktu sama Iwan, ungkap Deddy. Diakui Deddy saat itu Yoris menyalahi aturan yang berlaku. Bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan di yayasan atau lembaga pendidikan. Sebenarnya boleh tidak rangkap jabatan. Tanya Heri. Waktu dulu saya di SMA lain, gak boleh. Dari dinas pendidikan juga suka negur. Kan masuknya, menuhumkan, gak boleh merangkap dua jabatan. Ujar Deddy. Penasaran, Heri pun mengorek informasi soal tindakan Yoris rangkap jabatan tersebut. Diungkap Deddy, Yoris lah yang diduga membuat SK palsu soal bendahara penggantinya. Padahal kalau itu yang memegang jabatan sebagai bendahara juga adalah Yoris. Yang namanya di laporan pertanggung jawabankan ada posisi bendahara. Itu ditanda tangan oleh siapa? Tanya Heri. Ya, sama bendahara. Kalau SK kan bisa dibikin oleh Yoris. Kata Deddy. Ketika masuk ke proses verifikasi ke dinas, boleh? Tanya Heri lagi. Ya, kalau ke dinas mah gak boleh, jadi dinas gak tahu. Jawab Deddy. Terkejut mendengar fakta dari Deddy, Heri kembali bertanya. Deddy lantas mengungkap rahasia soal kuatnya yayasan milik Yosef sehingga bisa selamat. Dari proses verifikasi di dinas kendati melanggar aturan. Ditegaskan oleh Deddy, Yosef memang punya kekuatan khusus sehingga orang-orang dinas mengkhususkannya. Kok bisa lolos? Tanya Heri. Ya, mungkin bapaknya Yoris pengaruh ke dinas-dinas. Pungkas Deddy. Berarti, seolah-olah ada tanda tanya terkait dinas terkait. Kata Heri. Kan Pak Yosef pada dikenal dinas Subang. Imbuh Deddy. Meski begitu, Deddy mengakui bahwa Yoris pun pernah ditegur oleh dinas pendidikan setempat. Hal itu karena Yoris melanggar aturan terkait rangkap jabatan. Namun, teguran tersebut hanya sebatas teguran tak berarti. Sebab Yoris tetap saja menduduki dua jabatan strategis. Dulu juga sempat ditegur, tapi masih aja. Dulu, dengar-dengar ditegur, tapi masih aja. Ungkap Deddy. Ditegur oleh siapa? Tanya Heri. Oleh dinas, Dewan Pengawas. Kata Deddy. Ditegur oleh dinas karena tidak boleh rangkap jabatan. Kenapa itu masih bisa diverifikasi lolos? Tanya Heri lagi. Nggak tahu ada apa. Nugur formalitas supaya sekolah lain nggak ikut-ikutan. Pungkas Deddy. Jawaban pihak Yoris terkait isu soal keterlibatan Yoris dalam polemik yayasan pengacarannya Lenny Anggrini angkat bicara. Dihubungi tribunewsbogor.com, Lenny menyebut bahwa segala keputusan Yoris perihal yayasan itu atas perintah dari Yosef sang ayah. Mengenai yayasan itu, semuanya atas perintah Yosef. Yoris tidak tahu apa-apa. Yoris hanya diperintahkan, hanya tahu mendapat gaji. Ujar Lenny Anggrini, selasa 31 Oktober 2023. Untuk mengatur segala sesuatunya ya Yosef, karena yayasan itu kan punya Yosef. Bahkan, setelah pembunuhan Yoris diganti oleh Yosef dan Yosef ingin menjadikan Danus sebagai bendahara. Sambungnya.